Oke untuk bab pertama kita akan mengenal apa itu internet dan apa itu ESP ya mengenal ESP yaitu internet service provider kemudian apa bagaimana metode dari internet akses internet itu kemudian bab kedua itu menggunakan web browser ya kita akan bagaimana caranya menggunakan web browser seperti itu ya ya di sini kita akan menggunakan web browser kemudian eh apa sih apa sih web browser itu oke jadi di sini itu yang penting yang pertama itu internet ya internet ya kemudian apa itu web browser dan kemudian eh itu mengenal dan menggunakan email bagaimana cara kita menggunakan email seperti itu ya oke baiklah kita mulai ya untuk bab pertama ini kita masuk ke eh mengenal dan menggunakan internet jadi poin-poin apa aja yang mesti kita ketahui ya yang pertama ya bagaimana cara kita mengenal eh apa sih internet itu kemudian istilah-istilahnya apa aja seperti ini ya istilahnya yaitu pertama eh istilah jaringan komputer kemudian ada sejarahnya kemudian notif not notasi kecepatan transfer 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 data antara lain ya kemudian pengalamatan di internet ya di dalam pengalamatan internet itu ada yang namanya internet protokol address atau IP atau alamat IP kemudian ada domain name system ya address itu DNS seperti biasanya modern ada email address email address ini alamat email sering kita gunakan seperti itu ya Nah ada beberapa alat pendukung untuk untuk akses internet ini ya pertama tetap ya menjadi penutama itu adalah komputer kemudian ada kartu jaringan biasanya itu disebut dengan NIC disini modern modem dan saluran telepon seperti itu ya dan beberapa alat pendukung ya seperti hub atau switch kemudian repeater dan eh router ya wajan bolik ini adalah biasanya wajan bolik ini sebuah antena buatan yang sangat sederhana menggunakan wajan untuk menangkap eh frekuensi pinjang wireless wifi ya yang bisa kita gunakan nanti untuk eh yang kita tangkap sebagai apa namanya akus internet akus frekuensi dari eh transfer data ya seperti itu kemudian ada mengenal yang termanya ISP ya yang udah disini yaitu internet service provider oke oke ini ISP kok kita eh seperti apa ISP itu ya yang menyediakan pokoknya yang menyediakan eh jaringan internet seperti yang kita sekarang bisa gunakan Facebook segala macam itu ya kemudian ada aturannya kalau di Indonesia itu ada aturannya ya ini akan dijelaskan debuff seperti ini kemudian metode akses ya antara lain itu menggunakan modem USB ya antara menggunakan modem USB seperti ini oke dan dalam modem USB ini kita akan aktifkan jprs modem dan koneksi oke dan untuk akses internet menggunakan telepon seluruh layar itu itu adalah kita menggunakan pemasangan modem dan koneksi kemudian akses internet menggunakan jaringan LAN itu kabel LAN ini local area network LAN itu ya lan itu istilah ya jadi disebut local area network ya seperti itu ya nggak apa-apa silahkan langsung saja masuk oke kemudian ada WiFi kalau di Taiwan ini sangat banyak sekali WiFi biasanya itu yang saya yang bisa kita lihat itu WiFi ini yang berada di stasiun MRT ataupun di sekolah sekolah-sekolah seperti itu ada banyak kalau jaringan LAN ini itu untuk area lokal ya kita balik lagi ke area lokal ini dan modem telepon seluler itu biasanya itu ya yang ada di di smartphone kita perangkat HP ponsel pintar namanya kalau di smartphone kita seperti itu oke 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 nah ini kita akan mengenal internet apa sih internet ya sebenarnya internet itu bisa kita lihat disini adalah ya ya oke oke jadi internet ya berasal dari istilah ya istilah interconnection networking ya jadi kalau disini dijelaskan itu berbagai jadis komputer yang terhubung dalam suatu jaringan komputer ya secara global global intinya bisa kita saling berkomunikasi seperti itu ya misalkan contoh eh apa namanya saya bisa menghubungkan saya bisa nelpon keluarga saya yang ada di Indonesia bagaimana itu itu aksesnya bagaimana nah itu salah satu manfaat dari internet jadi internet bisa menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling tergantung sehingga masing-masing jaringan dapat berkomunikasi nah ini kalau dibahas lebih lanjut ini ada ada pelajarannya yaitu jaringan komputer itu lebih lebih komplek lebih rumit daripada ini kita akan belajar cuma eh pengenalannya aja ya yang penting kita tahu bahwa internet itu adalah jaringan komputer secara global yang berkomunikasi merupakan menggunakan jaringan ataupun jalur telekomunikasi seperti telepon radio dan satelit oke seperti itu nah setiap komputer misalkan nah sekarang teman-teman sedang melihat ataupun belajar online ya menggunakan aplikasi yang terhubung ke internet saya nggak tahu misalkan teman-teman berada dimana kok bisa kita saling terhubung dalam satu ruangan ibaratnya itu dalam ruangan online ini nah itu itu adalah salah satu dari manfaat internet nah di dunia ini di dalam di dunia ini ada standar ada standar untuk berkomunikasi ya yang digunakan itu untuk komunikasi internasional ya istilahnya yaitu menggunakan eh TCP IP oke seperti itu ya oke kemudian eh ada beberapa istilah dalam jaringan komputer ya jadi kita akan mengenal beberapa istilah yaitu yang pertama server oke yang kedua klien dan hingga workstation oke seperti itu klien bagaimana sih klien itu nah misalkan seperti ini eh saya akan gunakan ya klien biasanya itu sebuah eh sorry server itu sebuah komputer anggaplah ini komputernya ya sebuah komputer yang melayani yang melayani akses dari yang ibaratnya melayani berbagai macam eh akses yang akan dia berikan seperti itu itu yang server ya server misalnya oke dia akan melayani berbagai macam service layanan ya yang akan diberikan kepada host ataupun PC yang membutuhkan ya nah yang membutuhkan itu siapa yaitu klien oke oke ini harus terhubung baik dia secara fisikal eh secara menggunakan kabel ataupun wireless nanti ini jaringan wireless ya jadi kalau kita ulangi lagi server itu adalah yang memberi layanan kepada klien klien yang menggunakan layanan yang diberikan oleh server seperti itu nah kalau kita sekarang kita sekarang anggaplah kita sekarang menggunakan Facebook seperti itu apakah kita kita buka browser ya anggaplah kita buka suatu website Facebook misalkan apakah kita sebagai klien apa server oke silahkan di dijawab di kolom chat klien apa server server saya ingin mengakses Facebook nah seperti itu menggunakan firebox chrome ya itu disebut browser ya di smartphone kalian apakah saya sebagai klien atau server oke yang lain yang lain yang lain nah oke nah mohon di ini mbak dibesarin polumenya polumenya ya oke dibesarin oke nah itu ya kalau kita mau menggunakan akses ataupun menggunakan akses yang diberikan oleh ee menggunakan akses ya ee seperti ya akses kita yang sekarang ini kita menggunakan browser ataupun firefox kita ingin mengakses facebook.com misalkan nah itu bisa kita sebut kita yang mengakses itu disebut klien nah facebook itu itu ada servernya itu akan memberi layanan kepada kita yaitu akses ee kita akan menggunakan yang namanya itu sosial media dari facebook itu sendiri oke ya nah ini untuk workstation workstation ini lebih kompleks ya ya yang workstation ini itu lebih kompleks ya server yang ee jauh lebih kompleks lebih ee ibaratnya itu lebih kompleks bisa juga sebagai server ya 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 server jauh ya server lebih kompleks saya jauh lebih kompleks lebih kompleks lebih kompleks server lebih kompleks seperti itu nah berbeda dengan ya jaringan komputer yang standalone 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 ya disini dijelaskan itu komputer yang mandiri atau berdiri sendiri biasanya itu tidak tergabung di jaringan internet sebuah jaringan ya seperti ini itu komputer standalone jadi misalkan saya ee gimana ya nyebutnya jadi kita tidak terhubung ke jaringan internet ataupun kita kita tidak bisa menggunakan jaringan internet tetap kita sendiri misalkan komputer kita sendiri ya yang tidak terhubung ke jaringan apapun baik jaringan lokal maupun jaringan publik yaitu internet seperti itu itu adalah komputer standalone oke nah disini ada yang namanya kita mengingat kembali ya saat duduk di class 10 kita anda telah mengenal istilah jaringan ya saat itu anda mengenal jaringan telekomunikasi jaringan telekomunikasi dibagi menjadi dua jenis yaitu jaringan wireline dan wireless ya kalau jaringan wireless wireline itu yaitu menggunakan medianya itu sebagai eh menggunakan kabel itu intinya jaringan ya jaringan kabel jaringan yang kita dengar sekarang ini hotspot itu teknologi yang mana teknologi jaringan yang mana wifi hotspot teknologi jaringan yang mana apakah jaringan wireline atau wireless oke ya wireless ya jadi kalau wifi itu ya itu menggunakan wireless kabel pokoknya yang kabel kita menggunakan kabelan ya itu menggunakan wireline oke oke nah ini kita lanjut ya nah di dunia ya dikenal beberapa jaringan ya pengelompokan jaringan dilakukan berbagai kriteria tertentu berbagai kriteria itu misalkan lingkup jaringan wilayah jaringan oke nah seperti ini oke itu wireless itu wireless wireless kabel usb kabel usb saya pakai kabel usb untuk hotspot untuk hotspot kalau biasanya itu seperti ini saya kasih tahu saya kasih tahu kabel ya nah seperti ini ya seperti ini ini yang kabel akan untuk local area network yang kita bisa gunakan di rumah ya ataupun ya di rumah biasanya di server juga ya seperti ini kalau yang ada warna biru ya kalau biasanya warna putih seperti ini yang sering kita lihat oke oh itu kabel usb ya kalau kabel usb ini ya intinya dia cuma mentransfer data oke seperti ini kan ya dia ini cuma penghubung ya ya penghubung ya penghubung nah bisa apakah dia menggunakan teknologi membagikan menggunakan jaringan komputer ya menggunakan usb itu kalau di jaringan untuk kabel usb itu tidak bisa digunakan untuk jaringan jaringan komputer untuk penghubung jaringan komputer seperti itu misalkan kalau kita ingin menghubungkan komputer HP dengan komputer itu istilahnya itu transfer paket data misalkan data itu gambar ataupun file dokumen dan segala macam misalkan perangkat HP kita taruh ke komputer ataupun ke laptop seperti itu nah yang dikatakan itu kabel yang termasuk kategori di jaringan komputer itu apa seperti itu ya kan nah itu tadi harus menggunakan TCP IP seperti itu ya TCP IP ini sudah protokol standarnya apakah jaringan atau perangkat tersebut mendukung dari TCP IP seperti itu kalau sudah mendukung dari protokol TCP IP itu dikatakan sebuah perangkat jaringan komputer bisa dimerti ya oke wireless yang sering kita gunakan itu seperti ini ya sorry sorry seperti ini ini adalah wireless router oke sering kita lihat ini seperti ini ya nah ini yang bagus mahal oke ini yang asus ini ini adalah wireless wireless router namanya ya yang kita gunakan untuk yang kita gunakan untuk menghubungkannya untuk menjadikan akses internet dalam membagikannya ke dalam perangkat ini jadi kita jadi kita tidak perlu menggunakan kabel untuk menghubungkan ke laptop kita jadi kita tetap menggunakan wireless wireless itu wireless itu itu adalah teknologi tanpa kabel ya jadi bisa kita lihat disini tadi kalau wireless wireless itu 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 wire ini wire ini kabel less ini tanpa ya jadi tanpa kabel jaringan tanpa kabel itu saja kuncinya seperti itu kita terhubung misalkan sebuah nama hotspot misalkan type free tpe free hotspot seperti itu itu adalah nama ssid nama 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 id jaringan itu oke kemudian kita balik lagi kesini ya nah disini dijelaskan lagi ya anda akan menemukan istilah workstation host dan server nah server itu adalah komputer pelayan ya kalau dilihatnya itu adalah server itu pelayan sebenarnya namun ada tugasnya itu adalah untuk sebagai pusat mengendalikan jaringan nah misalkan kita balik disini ini bisa kita hubungkan misalkan ada satu lagi misalkan perangkat yaitu switch untuk membagi jaringan switch oke ini akan terhubung ke klien satu klien satunya ya dan ini klien PC ya ini ini anggaplah komputer ini ya yang kotak-kotak ini ini PC komputer namanya ini PC klien saya menggunakan mouse ini klien ini PC klien oke nah ini ini kabel ini anggaplah ini kabel ini kabel ya ini kabel ini kabel ini kabel yang oke ya anggaplah ntar ya kita seperti ini aja nah seperti ini ya bisa kalian lihat kelihatan kah halo gambar ini kelihatan nah jadi konsepnya seperti ini ini kalau bisa kita katakan ini sudah memenuhi dari yang namanya jaringan komputer ya server itu adalah sebuah komputer yang melayani layanan yang akan dipinta di request ya di request oleh beberapa klien ini seperti itu ini kelihatan terhubung ya terhubung dalam satu yaitu switch switch ini ini itu sebagai yang namanya membagikan ya bukan 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 istilahnya itu bukan kayak server deh ini ibaratnya itu yang memberikan layanan itu server sedangkan switch ini itu adalah menghubung ya antara beberapa klien dengan server seperti ini kita colok kabel ke sini oke seperti itu kita colok kabel seperti ini seperti itu oke dan server itu adalah fungsinya memberikan layanan kepada klien misalkan klien ingin menggunakan akses internet ah sorry browser ah sorry website web server misalkan layanan web nah klien akan membukakan klien akan membukankan browser ya dan dia akan melakukan minta request ke server server akan memberikan request pada klien ini seperti itu melewati jaringan yang diciptakan seperti ini ini jaringan lokal ini namanya enggak kalau kita lihat seperti ini ini jaringan lokal ya seperti itu ya nah kita balik lagi nah server juga berfungsi ya sebagai pusat data intinya kalau server lo sudah dalam kendala atau ada ada kendala berarti layanan yang akan di request oleh klien itu tidak akan terpenuhi seperti itu ya ini adalah beberapa yang namanya server ya ini fotonya foto jaman jatuh banget kalau di kalau di kalau di yang saya lihat itu seperti ini ini sangat lebih 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 bagus ini lebih bagus ini lebih bagus nah ini lebih bagusnya ini wah lebih wah seperti itu nah jadi ini ya nah ini disini dijelaskan juga workstation itu disebut juga klien ya ya workstation ya oh iya workstation sampai oke bisa juga ini sebagai komputer yang dilayani oleh beberapa server dan beberapa juga bisa kita buat itu beberapa dari kumpulan server seperti itu yang melakukan pekerjaan untuk melayani memberikan layanan ke klien seperti itu ya nah silakan ditanya ada yang ingin tanya sampai sini ada yang ingin ditanyakan oke oke nah maksudnya kalau kalau ada yang belum mengerti silakan ditanya seperti itu nah ya nah pada gambar ini sudah kita jelaskan ya hampir sama dengan yang ini tadi ya seperti itu ya kalau disini dijelaskan itu ada hub yang digunakan sebagai penghubung antara server dan client hub atau switch ya seperti itu ini bisa katakan hub ataupun switch yang menghubungkan server dengan client seperti itu ya ini workstation ataupun client ya ini server yang untuk memberikan layanan dan ini hub atau switch oke seperti itu nah ya dia akan memberikan ini ada beberapa kabel disini ya ada beberapa kabel ini kabel yang terhubung dia akan masuk ke switch hub ataupun switch dan akan menghubungkan ke setiap client seperti itu ya seperti itu nah selain itu juga ya ada beberapa istilah yang harus kita ketahui ya itu antara lain seperti ini ada local area network ada man metropolitan area network dan ada one wide area network dan internet itu berdasarkan istilahnya itu wilayah kerja jaringan ya wilayah kerja jaringan itu ini ada lan ada man ada wan kan ya oke seperti itu nah kalau yang seperti ini itu bagian yang apa ini nanti kita akan ajarin belum ya oke nah ini local area network untuk atau LAN jaringan yang terdapat pada sebuah gedung atau perkantoran pada umumnya LAN digunakan oleh perusahaan ataupun organisasi LAN digunakan untuk mengubahkan komputer yang terdapat dalam gedung tersebut seperti itu nah ini ya yang ada di gambar ini ini termasuk jaringan lokal nanti saya akan kirimkan videonya ya video materi saya ini oke nah balik lagi jadi gak usah perlu di screenshot oke nah kalau yang ini yang topologi topologi kalau nama nama ini nama jaringan yang ini yang gambarnya ada gambarnya seperti ada server yang kita buat seperti ini itu termanya topologi ya nah di gambar seperti ini itu termasuk jaringan man wan atau lan man atau wan silahkan silahkan dia jawab oke kalau man l lan sorry itu local area network man metropolitan area network dan wan white area network ya kalau yang ini apa lan man atau wan berdasarkan wilayah jaringan yang biasanya topo ini sangat sangat kecil ini adalah kita sebut ya skema ya skemanya itu menggunakan jaringan yang kecil ya ingat yang kecil apa apa teman-teman lan man atau wan oke oke oh iya itu adalah local area network ataupun lan ya oke ini itu adalah dari apa itu lan dan apa itu bagaimana bentuknya nah bagaimana dengan metro area network ataupun man itu dalam skala yang lebih besar ya digunakan untuk menghubungkan ya digunakan untuk menghubungkan sejumlah komputer yang terdapat dalam beberapa kantor yang berdagatan letaknya misalkan jaringan man yang terhubung pada kantor pemerintah dan dalam suatu kota misalkan disini saya akan kasih contoh topologinya seperti apa skemanya seperti apa jaringan man man nah seperti ini ya ini misalkan sebuah gedung ya ini sebuah gedung misalkan ada beberapa gedung yang terhubung dalam suatu wilayah itu itu adalah man seperti ini contohnya jadi lebih besar yang daripada lan seperti itu oke itu adalah ini adalah topologi ataupun skema dari metropolitan area network seperti ini tidak ada beberapa gedung yang terhubung ya saling terhubung oke jadi disini ada dua 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 gedung ya dua gedung yang ya ada dua gedung yang menjadi kantor pusat yang lainnya itu ada beberapa costumer misalkan yang terhubung ke setiap ke gedung ke gedung pusat tersebut seperti itu ya nah apa fungsinya ya jadi dilakukan untuk berbagi data antara satu instansi dengan instansi lainnya dan mampu menunjang man juga mampu menunjang data suara data dan suara bahkan dapat terhubung dengan jaringan televisi kabel seperti itu nah kemudian untuk metropol white area network ataupun one itu jaringan yang lebih luas antar negara seperti itu ya jaringan saya ambil gambarnya mana yang lebih seperti ini nah ini antar negara ini antar negara ya pada pulau ini ada Amerika terus terhubung ke Eropa pokoknya di belahan dunia saling terhubung menggunakan satelit dan di dalam setelit akan terhubung ke microwave jaringan microwave seperti itu ya ada menggunakan fiber optik nah seperti ini ya antar berwarna negara dan antar pulau antar pulau dengan negara yang di bumi ini seperti itu ya oke oke nah itu ya nah sejarahnya ini ada sejarahnya oke kalau di Indonesia itu sekitar sejak mulai hidup ya mulai hidup itu akhir tahun 90-an itu kalau di Indonesia oke nah kalau ini ide upayanya itu ada beberapa engineer insinyur ya yang menjadi lopornya ini bukan orang Indonesia maksudnya yang awal mulanya seperti itu ya melakukan penelitian tentang jaringan global seperti itu oke nah ini ini ada beberapa teknik switching teknik switching itu adalah yang digunakan ya teknik switching adalah yang berat yang dikenalkan oleh ini beberapa engineer ini ya dan ini adalah bagian yang memberikan ataupun tempat tempat lahirnya itu ada di DARPA oke itu internet ya ada di DARPA dan proyeknya itu itu adalah ARPANET ini biasanya masuk kemudian di ujian tempatnya itu DARPA ya Defense Research Projects Agensi dan proyeknya itu ARPANET seperti itu nah ini pada tahun 1971 Roy Tom Linson menggunakan email ya pada proyek ARPANET dan pada 1972 itu menggunakan icon add untuk setiap email dan kemudian dikembangkan lagi ya sampai akhir sampai akhirnya ini timeline ya lini masa dari perkembangan internet seperti itu oke kita dapat dibaca lagi nanti ini ini yang pentingnya pada tahun 1982 dibentuk itu TCP IP yaitu untuk menyerbankan alamat di dalam jaringan komputer dan pada tahun 1982 digunakan domain name system atau DNS ataupun sistem nama domain ya nah DNS DNS ini bagaimana dan TCP itu apa sih TCP IP itu apa sih ini yang protokol yang itu tadi intinya nah misalkan contoh saya ingin menggunakan facebook.com oke 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 nah alaman IP itu seperti ini ya berupa angka seperti ini 31.13.87.36 ini adalah alaman IP ya ini ya IP address ya protokolnya ya TCP IP oke nah sedangkan BNS facebook facebook.com dns nah bagai contoh jika kita ingin menggunakan facebook di browser contoh misalkan seperti ini facebook.com nah ya ini adalah DNS ya ini ini adalah dns facebook.com itu adalah DNS dan alaman IP dari facebook.com ini ya misalkan contoh kita gunakan ini di browser saya pastikan ya saya copy ya saya copy di browser saya oke oke seperti ini dia akan langsung mengarah ke facebook.com seperti itu jadi istilahnya itu awal mulanya internet itu cuma angka-angka ini yang kita sekarang terus diubah ke menggunakan teknologi domain name system ataupun DNS menjadi bahasa yang lebih mudah diingat oleh manusia seperti contoh misalkan facebook.com seperti itu itu semuanya oke kenapa facebook.com kenapa kenapa kita gak pakai ini nah susah kalau kita pakai ini lebih enak yang kayak gini ya misalkan siapa nama kita misalkan nama saya orang 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 ingat misalkan latri nah seperti itu nah ini kenapa seperti ini itu ada mata pelajaran yang lebih khusus untuk mengkonversinya ke DNS ini namanya ada mata kuliah lebih khusus lagi mata kuliah sorry mata pelajaran itu itu adalah teknologi dan ini kita balik lagi itu adalah timeline dari perkembangan internet ya perkembangan internet oke sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan kita satu jam ya ketua kelas siapa ketua kelas oke oke nah jika kalau gak ada oke kalau gak ada pertanyaan kita langsung oke ya ini ada kecepatan transfernya jadi ada berbagai macam transfernya oke nah ini makin besar 0 ya makin banyak maksudnya ini itu makin cepat ya seperti itu oke dan ini adalah konversinya jadi ada 1000 byte per second sama dengan 1 kilobyte per second itu sama dengan 1 kbps kalau disingkat ini namanya kilobyte per second kbps ini kilobyte per second dan ada 1 juta bit per second ya per second itu bukan dibagi per ya ya 1000 ini misalnya 1000 1000 bit per second sama dengan kilobyte per second sama dengan 1 kbps oke kbps ini singkatan dari kilobyte per second nah untuk selanjutnya itu 1 juta bit per second itu sama dengan 1 megabit per second sama dengan 1 mega eh 1 mbps oke nah ini 100 juta bit per second ataupun 1 gigabit per second sama dengan ya atau disebut juga dengan 1 gtps itu transfer atau kecepatan transfer data internet seperti itu untuk kecepatan internet ya ini oke ini dikonversi ke byte ya nah ini awalnya kita bit ya bit dengan bit ini ya 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 jadi dalam selama notasi bit kecepatan juga dapat dinyatakan dalam byte per second oke byte sama bit itu beda ini bit dan ini byte ya 1 byte setara dengan 8 bit seperti itu 2 2 byte berapa 2 byte berapa bit kalau 1 byte sama dengan 8 bit berarti kalau 2 byte berapa bit oke yep 16 bit ya jadi 2 byte sama dengan kalau yang di buku ini 16 bit oke gitu oke misalkan contoh disini misalkan 2 kbps kita punya kita punya seperti ini 2 kbps berarti 16 ya kbps s seperti itu ya kalau byte itu biasanya besar ya seperti ini b nya besar kalau bit b nya kill seperti itu oke itu untuk pengalamatannya kemudian eh sorry untuk kecepatan untuk kecepatan transfer data dan ini untuk pengelapatan internet nah ini misalkan sama seperti tadi ya kita balik ini tadi ya misalkan kita punya facebook.com ya oke ataupun disini dijelaskan ini eh dgnas 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 ya ya kan dan penulisannya www ya tanda petik dot com ya tanda tanda titik dan dibaca dot dot dipacanya dot ya dipacanya dot dan com adalah aturan pengalapan penulisan alamat situs di internet begitu ya ini ini ada berapa macam ya ada url uniform resource resource locator ya url terdiri dari ip dan ini dan ada alamat ini oke jadi kita ini tadi seperti ini ya jadi url bagian url itu ada berbagai macam yaitu yang pertama itu ip dan yang kedua dgnas dan ketiga ada email ya untuk email misalkan disini namanya budi facebook.com misalkan nah ini untuk yang email contoh open gmail misalkan misalkan gunakan google mail gmail ya add ini biasanya ada icon add ya dibaca add ini ya ya dibaca dibaca add ya dalam tanda kutip add tanda kutipnya gak usah dibaca gak usah di add oke seperti itu ya yang pertama tadi ini namanya ip address ya ip address dan ini adalah dns dan ini contoh misalkan untuk email seperti itu ini 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 adalah berbagai contoh dari alamat penjelasan ataupun penjelasan dari protokol ip protokol seperti itu nah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri ada yang ingin ditanyakan oke kita sampai jam 10 kita sampai jam 10 oke mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini ya oke kita akan lanjut pada minggu depan oke jadi gak ada gak ada yang ingin ditanyakan jadi ini tadi kita kita hari ini mengenal dari sejarah internet itu bagaimana kemudian teknologi apa yang digunakan ya ada local area network micro area network wide area network secaranya dan ini ada beberapa teknologi ya seperti kekepatannya perangkat dan pengenalan alamat ya pengalamatan sorry pengalamatan di internet seperti itu oke jika tidak ada yang ingin ditanyakan saya akhirnya sampai hari ini sampai pertemuan ini ya mohon maaf apabila ada salah ya kita lanjut ke pertemuan minggu depan saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam tolong di ini ya tokelas bantu apa kan